Halo Halo semua kembali lagi dengan saya Angga Rizki jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenai text dan image atau image kalau orang barat bilang image Iya jadi image ini adalah sebuah gambar ya pastinya dong kalian perlu siapin dulu gambarnya Oke kita langsung masuk ya ke sketch lalu saya pilih new document lalu saya akan membuat artboard baru tekan A pada keyboard lalu saya akan memilih iPhone SE jadi saya akan membuat sebuah profile membuat profile jadi disini my profile nah untuk menambahkan sebuah gambar itu ada dua cara satunya caranya lama satu cara cepat cara lama dulu ya kita insert image dia otomatis akan mencari gambar yang akan digunakan saya menggunakan my avatar disini Wow besar sekali ya Nah kalian bisa menggunakan gambar kalian yang sudah kalian siapkan sebelumnya disini saya sudah menyiapkan gambar pribadi saya seperti ini lalu cara cepatnya itu misalnya kalian memiliki gambar sebentar ya saya hapus dulu yang disini misalnya kalian memiliki gambar kalian memiliki gambar yang pertama kalian bisa drag and drop boom lalu yang kedua lagi kalian bisa copy disini kita copy mana nih mana 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 nih dia copy lalu kita paste nah itu secara cepat saya biasanya menggunakan metode copy dan paste tidak drag and drop ya atau tidak menggunakan insert ini karena terlalu lama Oke jadi kita paste disini lalu kita kecilkan kita kecilkan seperti ini Oh tidak 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 oke selanjutnya saya akan membuat garis terlebih dahulu set lain saya zoom ya kalian bisa menggunakan menu disini untuk zoom lalu saya akan coba membuat garis terlebih dahulu lalu Hai lalu saya akan membuatnya rata tengah Hai dan merubah warnanya menjadi hitam Hai hitamnya kita samakan ini saja oke Hai kekecilan garisnya bisa kita tebalkan lagi hai 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 Oke 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 jadi cara kita menambah menambahkan semua gambar itu seperti itu ya kita lanjut ke teks ya kita lanjut ke teks bagaimana cara bekerja dengan teks bagaimana cara membuat teks ini menjadi paragraf atau rata kiri kanan dan sebagainya ya kita pergi kemana insert lalu teks lalu kita bisa menambahkan disini kalau kita klik seperti ini Hai dia otomatis akan membuat teks secara otomatis type something ya di mana kamu perlu menuliskan sesuatu lalu untuk merubah jenis font yang akan digunakan kalian bisa pilih typeface di sebelah kanan Hai lalu kalian bisa pilih icon apa saja yang kalian ingin gunakan icon sorry font apa yang kalian ingin gunakan disini saya akan menggunakan railway Oke railway lalu saya akan merubah white nya ini menjadi medium atau kalian bisa menggunakan reguler atau extra block sepertinya extra extra black saya gunakan reguler saja saya ingin merubah warnanya menjadi hitam lalu saya akan merubah jenis sorry merubah ukuran fontnya misalnya 24 ya Hai lalu saya akan merata tengahkan menggunakan tools ini dan mengubah teks ya menggunakan menu edit sebelah sini Hai lalu saya akan membuat tulisannya rata tengah disini saya ketik nama saya misalnya anggariz key seperti ini ya kalian bisa ketik nama kalian jangan nama saya Hai key lalu saya bisa membuat sebuah duplikat terhadap teks saya duplikat saya pindahkan disini lalu saya buat rata pinggir 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 kiri ya Hai lalu kita kecilkan menjadi 18 sorry menjadi 14 Oh ya untuk di Android ini atau iOS biasanya maksimal itu ukuran sorry minimal ukuran font paling kecil itu 14 atau paling benar-benar kecil itu bisa 13 jika melebihi itu misalnya 10 atau 8 atau 9 itu kurang baik ya jadi minimal kalian gunakan 13 atau 14 tapi saran saya gunakan 14 saja Hai nah sekarang saya akan membuat sampel teks disini saya edit dan saya akan membuat simpel-sempel teks lalu saya bisa Oke kalian bisa tulis apa saja terserah kalian ya lalu saya ini kan berantakan ya saya ingin edit-edit lalu saya ingin kebawahkan Aduh Hai seperti ini lalu saya rata tengah Sorry saya kebawahkan lagi seperti ini ya Jadi kalian harus pelan-pelan hati-hati sabar aja seperti ini nah Nah selanjutnya ini kan dempet banget enggak enak banget dibacanya kan biasanya 14 ini memiliki lain haiknya atau tinggi dari spes spasi para kalimat nih baris pertama dengan baris kedua itu 24 Hai atau 18 saya biasanya menggunakan 22 Hai kalau maksimalnya 24 ya jangan pakai 28 kejauhan banget kan kita pakai 22 saja nah seperti ini jadi kalian bisa mengatur lain haiknya disini lalu kalian bisa mengatur spesinya misalnya pertiap karakter seperti ini atau auto saja atau 10 misalnya atau 5 saya menggunakan auto saja Oke jadi ini adalah contoh penggunaan teks dan paragraf dan cara menambahkan sebuah gambar pada Sketch app dengan mudah Hai eh terima kasih telah menonton bila ada yang kurang mohon maaf dan bila masih ada bingung tanya saja kepada saya Insyaallah saya jawab Hai baik sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya Goodbye hai 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 oleh telah apa yang sangat